Intro Ih bosing, dari kemarin banyak banget nomor yang gak dikenal, lepon terus Parah, sampe sebar data loh Gini ya pinjaman online, telat sehari aja data langsung disebar Bunganya juga, hmm, tinggi benar Makan ya, jangan pinjam-pinjam Bukan saya om, ini teman saya Dia mencantumkan nama saya sebagai kontak keluarga Padahal kan saya bukan keluarganya Tapi nomornya banyak banget yang lagi ke saya Mana ngomongnya kasar-kasar lagi Ini udah OJK atau belum sih? Bunganya, buset, buset Utang sama bunga, gedean bunga Ampun deh Pusing deh kepala kok kayak gini Jadi ikut-ikutan deh Pinjaman online ilegal Menghisap darah rakyat Karena mereka menawarkan kemudahan, kecepatan Tapi banyak masyarakat yang terjebak Karena tipu daya mereka dengan menggunakan teknologi Mereka mengujuk, menyakinkan Seolah-olah mereka begitu cepat, secara instan memberi pinjaman Dengan syarat-syarat yang mudah Tetapi dibalik syarat yang mudah itu penuh dengan jebakan Karena bunganya Empat kali lipat dari pinjaman Banyak rakyat tidak mengerti Tapi karena kebutuhan mendesak untuk membiayai sekolah Kemudian mendesak karena sakit Kemudian mendesak karena usaha Kemudian mendesak karena Kepentingan-kepentingan yang mendadak Maka ketika mereka mendapat SMS, mendapat WhatsApp Dan mendapatkan iklan yang gratis Masyarakat seolah-olah tidak tahu risiko dan akibatnya Kalau ini dibiarkan terus-menerus Pinjaman online ilegal ini Sebenarnya adalah penghisapan darah rakyat Karena ini adalah praktek-praktek perbudakan modern Yang menggunakan instrumen pinjaman Tetapi sebenarnya dia memeras rakyat Lama rakyatnya pinjaman online ilegal ini Kalau tidak ditertibkan oleh otoritas yang berpenang Dan tidak segera ditangani oleh aparat keamanan Dia akan menyebabkan Menyebabkan kerusakan Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa Karena pelanggaran kehadapan kemanusiaan jelas-jelas dilanggar Karena cara-cara menagi mereka Dengan menggunakan kekerasan, merusak karakter Bahkan cara-cara mereka dengan teror Dan menyita barang-barang milik korban Tanpa persucur hukum yang berlaku Inilah bentuk dari perbudakan baru Di mana teknologi kerap kali dijadikan alat memanipulasi Dan teknologi kerap kali dijadikan alat untuk membujuk dan merayu Tetapi penuh dengan jeratan Saatnyalah aparat yang berpenang dan otoritas OJK turun tangan Untuk menertibkan pinjaman online yang tidak mendapatkan izin dari otoritas yang berpenang Dan semua pinjaman online itu harus diaudit secara transparan Sehingga aturan jelas dalam arti bunga yang dikenakan Tidak boleh melebihi dari ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah Karena hanya sepia kadang-kadang bunga itu di luar kewajaran Masa orang berhutang 1 juta harus membayar 13 juta Inilah nalar logika yang tak pernah bisa kita terima Dan nalar ini telah menginjak-ginjak hak-hak martabat kemanusiaan Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus Rakyat yang miskin akan menjadi miskin Karena dia tak mampu terjerat dengan hutang Pratek-pratek renternir ini harus dihapuskan di muka bumi di Indonesia ini Karena apa? Karena cita-cita kemerdekaan ini adalah Membawa masyarakat yang sejahtera, yang adil dan makmur Dan setiap masyarakat harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama Apa hak-hak masyarakat? Yaitu mereka harus mendapatkan hak mendapatkan pekerjaan Hak mendapatkan fasilitas Dan fasilitas itu harusnya menolong rakyat kecil dari situasi impitan Karena pasar kecil tidak bisa keluar ketika mereka tidak punya alat produksi dan tidak punya modal Saatnya lah kita berpihak pada mereka yang kecil yang miskin Karena inilah amanat dari cita-cita proklamasi Membebaskan kaum margen dari hisapan para tengkulak Jangan biarkan para pinjaman olen itu menghisap darah rakyat Seperti Dracula yang menghabiskan darah Karena itu hutang mereka harusnya menjadi hutang kita bersama Membebaskan masyarakat kecil daripada rentenir dan pinjaman olen ilegal Adalah tugas kemanusiaan setiap orang Maka setiap warga negara harusnya memiliki impati dan simpatif dan solidaritas Dengan mengatakan saatnya pinjaman olen ilegal harus dihapus di bumi Indonesia Mari kita lawan, mari kita putus pinjaman olen itu dengan satu kata Mari kita lawan bentuk praktek-praktek penindasan penghisapan darah rakyat Dengan pendegakkan regulasi hukum dan aturan harus ditegakkan Maka mereka yang melakukan kekerasan, identifikasi dan melakukan teror Harus diproses secara hukum Hukum harus melindungi si kecil dan si lemah Bukan berpihak kepada mereka yang menghisap darah rakyat